Halo Riders, seiring populernya jenre sepeda gunung trail, sejumlah pabrikan sepeda besar pun berlomba-lomba memproduksi tunggangan terbaiknya nih. Strategi pun setidaknya harus disusun matang-matang oleh para produsen sepeda dunia demi meraih pangsa pasar konsumennya. Mulai dari bahan baku, bentuk geometri, hingga isian komponen sepeda full bike seolah menjadi daya tarik pelaku industri sepeda trail dunia guna memberi opsi pilihan terbaik bagi para pecintanya. Nah, memasuki penghujung tahun 2018 nih, setidaknya gue punya 5 daftar sepeda trail terbaik dunia yang diprediksi bakal menjadi idola di tahun 2019 nanti. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, bagi lulu pada yang belum join. Yuk langsung aja disimak 6 sepeda trail terbaik tahun 2019 versi Singletracks.com Nama Esker Cycle mungkin terdengar cukup asing di telinga kalian para riders, termasuk gue. Esker adalah brand sepeda yang baru muncul di tahun 2018, namun dengan banyak pengalaman. Menurut Singletracks.com, Esker L-Cut didapuk menjadi pendatang baru terbaik tahun 2019. Esker L-Cut menjadi salah satu produk unggulan dengan bahan frame karbon fiber. Melansir dari BaikRumor.com, Esker L-Cut adalah sepeda gunung pertama yang sudah menggunakan desain suspensi Wiggles Orion. Sepeda ini dibanderol dengan harga 4.000 USD atau sekitar 57 juta rupiah. Merida 140 Didaulat menjadi produk dengan harga seterbaik sepeda trail tahun 2019. Mungkin di Amerika, gak banyak yang tahu brand Merida, karena Merida 140 saat ini hanya dijual di pasar Eropa. Merida berdiri tahun 1972 dan masih mengandalkan manufaktur Taiwan sebagai penghasil produknya. Menurut Singletracks.com, Merida 140 seri 900 menjadi pilihan terbaik dalam jangkauan harga sepeda trail dengan isian SRAM, drivetrain GX Eagle, dan roda FSA Gradien. Sepeda berbahan aluminium ini dibanderol dengan harga sekitar 4.500 USD atau 64 juta rupiah. Specialized Stump Jumper menjadi sepeda trail dengan opsi fitur terbanyak. Yang membuat istimewa nih, seri Stump Jumper memiliki banyak opsi pilihan ukuran sepeda diantaranya bahan karbon dan aluminium, roda 27,5 dan 29 inci, serta versi travel yang bervariatif. Untuk seri Stump Jumper Expert menjadi salah satu tipe terbaik sepeda trail keluaran Specialized. Harga jual Stump Jumper dibanderol dari harga 1.870 USD atau 26 juta rupiah sampai 9.250 USD atau 135 juta rupiah untuk model S-Works. Santa Cruz Brunson menjadi sepeda trail paling agresif menurut Singletracks.com Brunson hadirkan geometri agresif dengan suspensi belakang yang sanggup meredam beban pada pusat gravitasi lebih rendah. Brand sepeda yang tengah populer ini dibanderol dengan harga 3.500 USD atau 51 jutaan untuk model aluminium dan 9.500 USD atau 138 juta rupiah untuk karbon CC. Transition Smuggler mengakomodir semua kesenangan yang pengguna butuhkan. Versi Smuggler ukuran 29 inci dengan bahan karbon didesain lebih ringan dari versi aluminium sebelumnya. Speed Balance Geometry memudahkan Smuggler dalam mengontrol sepeda di kecepatan tinggi. Frame Smuggler Alloy dijual di harga 2.000 USD atau 29 juta rupiah dan sekitar 60 jutaan untuk versi karbonnya. YTSB 130 hadir sebagai pembaruan dari seri sebelumnya SB 4.5. Seri yang satu ini sudah support travel tinggi yaitu 150 mm untuk suspensi depan. Sedikit sentuhan perubahan pada frame turut hadirkan bentuk geometri yang jauh lebih modern. Yeti Cycle merupakan raksasa sepeda global yang sudah terkenal bermain di kelas high level. SB 130 dengan isian SRAM GX Species dijual dengan harga 5.200 USD atau 75 juta rupiah. Sementara dengan model SRAM XX1 dibanderol lebih mahal di harga 9.200 USD atau 134 juta rupiah. Well, sekian daftar 6 sepeda MTB Trail yang digadang-gadang bakal menjadi jawara di tahun 2019 mendatang. Semua data dan informasi yang gue sajikan barusan merupakan kutipan langsung dari laman sepeda singletracks.com Meski harganya lumayan muahal tapi ada istilah yang selaras kok dengan hal itu ada harga tentu ada kualitas hehehe Hayo sepeda mana yang paling keren menurut kalian? Ciao Sampai jumpa